oh 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 ini serendok hi si gengs welcome to marinasi masih banyak buat kalian semua yang udah klik video kali ini seperti biasa marinasi balik lagi untuk ngebawain informasi yang busang yang serendeng tentang lautan Dan kali ini kita bakal lebih santai guys Karena kita bakal nonton bareng-bareng video-video menegangkan yang ada di laut dan juga akwarium Tapi hari ini aku gak bakal sendirian guys Karena ditemenin sama seseorang ya bisa dibilang spesial Nanti jangan bilang-bilang Oke, kita bakal panggil dia dalam 3, 2, 1 Oke, ini dia orangnya guys Halo, salam kenal Videonya ini kita dapetin dari channel Next Trends guys Jadi kalau misalnya kalian mau nonton lengkapnya langsung aja ke channelnya Next Trends Kalian udah siap? Langsung aja kita cari paham Kurang-kurang kompa Oh, liatnya yang mana sih? Ini yang ini Langsung aja kita cari paham Oke guys, untuk video yang pertama ini Dibilang dari keterangannya sih ada akwarium besar gitu di mal kan Terus itu bakalan meledak dan orang-orang disana kebawah air Serem banget sih Kita liat ya bareng-bareng A huge shark tank inside a mall Burst open suddenly As shoppers were like Oh, liat dia pesih, dia pesih Well, the shocking accident was caught up Here you go Oh, my word The aquarium exploded This is at a mall in Shanghai, China 16 people were hurt by the fine glass Not to mention a wall Oh, ada orang lagi disitu pas yang mau Serem banget sih Sakit sih itu pasti tuh Ini di Shanghai, China ya? Iya, di China Kayak bayangin deh itu kan ada beberapa orang ngeliat ke akwariumnya kan Terus tiba-tiba airnya ke mereka dan mereka kebawah kabur Sakit sih itu pasti tuh Oke guys, itu video yang pertama Gimana menurut kalian? Serem Oke, lanjut ke video yang kedua Oke Jadi ini ada Hugh gitu ya Sama dua penyelam Kok? Dia miripnya gila Gak tau ya? Gak tau, mungkin lagi ngamatin gitu gak sih? Atau Atau kok Kayak Mereka terancang gitu Mereka dan terancang mungkin Gak ngerti deh, coba kita lihat nanti Btw, Hugh-nya ngingetin yang di dasar laut Namanya Gyu Goblin Ada yang mirip kayak gini Gijinya Cuma Congornya panjang gitu Sini Lagi panjang Ini kenapa dah? Maksudnya bagaimana? Ngapain sih ini bingung ya? Gak tau Lagi dalam keadaan apa Aman atau terancang? Eh tapi Redda itu Si penyelamnya kayak takut gitu gak sih? Iya Kayak yang ini narik-narik satunya kan? Iya Nah Eh Tuh udahan sih Guys Kalian ngerti gak maksud video yang kedua ini? Aku bingung sih Maksudnya Gimana kayak Hugh-nya mau nyerang? Atau gimana menurut kamu? Iya Cuma sayangnya sampe setengah kayak gitu doang Jadi gak tau gimana kelanjutannya Iya Di keterangannya juga gak ada jelasan lebih lanjut sih Yaudah lah Kita lanjut ke video yang ketiga Nah Di video yang ketiga ini Disebutin katanya perempuan Masuk secara gak sengaja ke akwarium Yang ada di mall Apa itu masuknya? Kita itu belum buka kan? Jadi coba kita lihat guys Oh Aduh 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 Eh Serem banget Gak bisa sih Eh Langsung Langsung disamperin sih ya Sama Sama staffnya Diga persilah Hmm Oh berarti di dalam akwarium itu Udah ada satuannya gitu Hewan-hewan lautnya Harusnya sih ini dikasih keterangan ya Cuma nanti kita coba lihat Oh Disini disebutin Katanya tiga orang Tiga orang yang sampai masuk ke situ Nih All three of them were Unheard Tapi gak kenapa-napa sih untungnya guys Disini Coba-coba Hmm Baby lemon shark Untungnya sih disini Hiunya hiu lemon Baby lemon shark Jadi dia gak Disebutinnya sih gak agresif ya Lebih hati-hati lagi guys Ini video yang ke Empat atau berapa Ini video yang keempat Oke jadi di video keempat ini Mereka bakalan Mengungkap gitu Hiu-hiu kecil Yang dijadiin Kosmetik Kita coba lihat ya Very very interesting video I'm here with Pucci And his friends And we're here in Indonesia Pucci is local here He told us about An abandoned aquarium Where they are keeping sharks That we think Are either being harvested And sold for Shark fin soup Their oil And their flesh Or they're being sold illegally Maybe on the black market We don't really know Pucci has heard of this place And he's gonna take us inside We're gonna follow their lead We're gonna see if it's true If this abandoned aquarium Is illegally keeping sharks Dude, I don't know If this is a good idea Yeah, this is our last day In Bali It's now or never We got Pucci And we got these guys And they know what they're doing So we're gonna try to be as quick And quiet as possible Bentar, bentar dah Kan mereka mau ngungkap Tapi ini kan dibilang Ditaruh di YouTube Di YouTube Coral Fish Tadi Jadi misinya rahasia Tapi mereka upload juga di YouTube Tapi di upload Ini black tip Short Yang ada hitam-hitamnya kan Di sirifnya 3, 4, 5, 6 sharks here guys We're getting these out of here right? Yeah Pucci, what do we do? Iya Mungkin in Nah, mau dilepaskin guys Sini ke alam liar Yes Some buckets And they're gonna be getting the sharks Taking them And they're gonna go release them In the ocean Dude, I'm all for like saving sharks But if we get caught Like, we're screwed Alright, quick Pucci, quick Quick I'm nervous I'm nervous Okay, alright So these black tip free sharks These are juveniles These are extremely common Here in Indonesia These are small So I don't know how much meat Or how much fin They can really get from them Pucci's telling us that they're probably selling these sharks For shark fin suit That's considered a delicacy in some cultures over here in Asia And also for their liver oil Sharks produce certain types of oils George Alright, we gotta go We gotta keep going, bro Alright, let's catch them Catch them, catch them And we're gonna round up as many of these sharks as we can And we're gonna go release them So they can hopefully grow up To be older Adult sharks To be produced Okay Masih bayi banget Itu kecil banget Nah jumlah mereka ini Makin berkurang Semakin hari Berarti hewan langka ya Termasuknya Makin langka Jumlahnya makin sedikit Populasinya Jadi makanya disebutnya Ilegal tadi Oke guys Sekarang kita lanjut ke video yang kelima Kalau video yang kelima ini Jadi orang ini berusaha Untuk ngambil gambar hiu Tapi yang bener-bener Di alamnya langsung Di alam liar Tadi kan ngerescue hiu Udah di aquarium Jadi lebih jinak kan Nah ini Langsung di alamnya Berhasil gak ya dia Langsung di alam liar Kita tonton Terima kasih Tapi selam juga sih Walaupun di dalam kambang juga Ternyata dipancing Dipancing pake umpan-umpan gitu ya Jadi dianya Mau nyamperin Ini perlu nyali yang gede banget sih Oh gede banget Ini great word bukannya Guys kalian tau gak ini hiu apa? Kalau misalnya kalian tau Tulisin di komen ya Tapi kok kayak ada tipnya Tip yang tadi kayak Hitam-hitam di atas siripnya Oke itu tadi Videonya Guys kalau misalnya kalian Dibayar mahal Untuk ngambil foto hiu tadi Mau gak? Tulisin di komen ya guys Kalau kamu mau gak? Enggak sih Makasih masih lain nyawa Cuma satu Tapi keren loh Keren banget sih Oke guys itu dia Video-videonya untuk hari ini Dari Kelima video yang udah kita tonton Menurut kalian Mana yang paling serem? Coba langsung aja Ditaro di komentar ya Kalau menurut kamu Dari video-video tadi Yang paling serem tuh yang mana? Menurut aku sih yang pertama sih Karena itu Bahaya banget lah Maksudnya Aquarium sebesar itu Terus kayak ngehantem Orang-orang yang ada disana Itu bahaya sih Sian juga hewan-hewan laut Yang di dalam aquariumnya itu kan Ya aku setuju sih Itu video pertama Paling ngeri ya Karena di mall kan Niatnya mau seneng-seneng gitu Mungkin Eh ngeliat mata gitu ya Ngeliat aquarium Wih ada ikan ini Ikan ini Tiba-tiba brus Airnya Seru banget sih itu Oke Oke guys Itu dia videonya Untuk hari ini Makasih banyak Buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa klik like Comment Share Dan juga subscribe Follow instagram aku Di Rizka Laila Dan juga tiktok Marinasi26 Instagram kamu Liatperli 17 Oke Mampir ya guys That is all for this video This is Marinasi And see you again Bye-bye guys Bye-bye guys What's up Aduh What is up Terima kasih telah menonton!